Jadi ketika kita berdoa, kita ini bukan berdoa seperti kita memasukkan kartu DATM dan apa saja yang kita minta akan diberikan Enggak, kita berdoa pada pribadi yang kita sebut Bapak yang kasihnya besar dalam hidup kita Yang akan memberikan yang terbaik, yang sungguh-sungguh baik Dan di dalam perjalanan relasi dengan Tuhan, kita akan mengerti Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Dia tidak pernah jahat Perspektif kita lah yang kadang salah karena kita terbatas Dan doa itu relasi dengan Bapak di sorga Mengubah cara kita melihat segala sesuatu